Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue di channel Ivan Sandroy Mari berbagi melalui reaksi Kita nombor lagi yuk Kali ini gue akan reaksikan Nah sekarang ini kalau gak salah kan lagi ada film Godzilla vs Kong Yang terbaru ini di tahun 2021 ini Nah sebelum kita nonton untuk di Godzilla vs Kong Godzilla itu sendiri kan pernah ada film juga King of the Monster Ini adalah temanya tentang para monster yang Namanya bertarung Godzilla disitu ada gitu loh Nah jadi kenapa gue bilang disini ada alur cerita atau plotnya itu sendiri Memang sebelum lo nonton untuk di Kong dengan Godzilla vs Kong itu sendiri gitu loh ya kan Lebih baiknya lo nonton dulu deh Ya Godzilla yang ini nih Ya Godzilla yang King of the Monster Nanti lo akan tau paham alur cerita untuk yang di film saja Gak percaya Ya jangan lupa subscribe-nya, like dan komen-nya, loncengnya di update-kan Kalau misalnya gak percaya ya udahlah tonton aja Kita nombor bareng aja ya Sebelum kita masuk Atau gue masuk untuk ke videonya Gue pasti Gue pacutin dulu lah Sinopsis untuk di Godzilla ini BACOT Gitu loh Godzilla King of the Monster Merupakan film monster arahat sutradara Michael Dalgerti Yang rilis pada 2019 Nah Dalgerti ini sendiri juga terlibat dalam proses penulisan naskah bersama Zack Sial Zack Sial Sekol dari Godzilla ini sendiri di tahun 2014 ya Ada Godzilla tahun 2014 Ini merupakan film ke-35 dalam franchise Godzilla Dan menjadi film Godzilla ke-3 Yang sepenuhnya diproduksi studio Hollywood Nah jadi kisahnya Untuk dari Godzilla ini sendiri adalah mengambil latar waktu Atau 5 tahun setelah keberadaan monster raksasa Titan terungkap Jadi nanti banyak monster Titan Ada seorang ahli paleobologi itu Dr. Im Marusal Ini Vera Farmiga Bekerja di sebuah organisasi bernama Monatsia Mengobservasi Titan Dia bersama sang putri Madison Itu Milly Bobby Brown Pemerannya Emma menyaksikan kelahiran larva bernama Motra Emma menonankan Motra menggunakan Orca Sebuah perangkat yang dapat memancarkan frekuensi untuk menarik Ataupun mengubah perilaku Titan Gitu Nah suatu hari kelompok pimpinan ala Jonah Ini Carwadale Carwadaci Agak susah ya namanya ya Melakukan penyerangan dan menculik Emma Serta Madison Sementara itu Motra melatihkan diri Monster-Mosra Itu melatihkan diri yang menjadi kepompong di bawah air terjun terdekat Ya Kenapa ya diem-diem-diem kendiri ya Nah Terus Alan juga memberikan perintah untuk membangunkan King Ghidorah Yang sedang tertidur di Antartika Kekuatan monster raksasa dengan tiga kepala ini bisa dibilang luar biasa Berarti King Ghidorah ini sendiri dibelajari Wih gila keren ya Tak gila para monster berarti bertarung Bener kan Untuk penyerangan seperti apa Jangan lupa subscribe dan komennya Lanjutkan Langsung aja kita masuk ke video Oke Oke kita langsung masuk ke videonya ya Halo guys kembali lagi di channel Yende Yende Halo teman-teman Hari ini saya akan menonton film Godzilla King of the Monster Yang dirilis pada tahun 2019 Lanjutkan dari film Godzilla 2014 Yang belum nonton Silahkan nonton terlebih dahulu spoilernya Iya kan Ada platformnya loh Film ini disutadari oleh Maxel Dorkhefti Dan dimintangi oleh Kel Chetler Vera Farmiga Dan Ken Watanabe Serta masih banyak lainnya Oke Jadi film ini mengisahkan setelah kekacauan Godzilla 2014 Dimana salah satu anggota Mornak Sengaja membangkitkan para monster Termasuk Kidora Musuh pembunyutan Godzilla Kini manusia diambang kepunahan Atas kebangkitan para monster Gimana kisah selanjutnya Apakah admin Yende harus turun tangan Untuk mengatasi kekacauan ini Ataukah admin Yende Harus bisa saja sambil diceritain film ini Sampai selesai Daripada bingung jawabnya Mari kita lanjut Nyepoilernya Berawal dari keluarga Mike Russel Anggota dari Mornak Dimana Mike dan Emma Sedang mencari putranya Yang hilang saat Pertarungan Godzilla dan Muto Mereka gembar-gembar Memanggil Andre Namun Andre Tak menjawabnya Karena sudah ada Di bawah ranung Tuhan Oh kasihan ya Allah Lima tahun kemudian Emma tinggal bersama Anak keduanya Bernama Madison Di dekat pos Monarch Sementara Mike Memilih hidup di hutan Berburu belalang Emma ini Bekerja di Monarch Sebagai ahli Peolobiologi Saat itu juga Terjadi getaran Di pos Monarch 61 China Emma langsung Mendatangi pos 61 Bersama Madison Kenapa? Sesampainya disana Emma dan petugas Monarch Sangat gembira Karena spora Yang mereka jaga Selama ini Akan segera menetas Menjadi larva Entah apa maksudnya Kenapa Monarch Ini membiarkan spora Tersebut aktif Gak lama kemudian Spora menetas Dan menjadi larva Yang bisa disebut Mothra 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 kayak ulat sagu Mulai gelisah Dan geli Hal tersebut Membuat Mothra Marah Karena tidak dihargai Mothra langsung Mengamuk Lalu menyukir Gemen Para militer Bukannya Ini ini Gak gitu Dibilangnya Masalah geli Atau enggaknya ya Bukan gitu Setelah gue Karena monster Mungkin dia tadi Berasa terkurung Dengan laser yang ada Akhirnya Akhirnya dia Brontak Nama juga hewan Kan Nama juga hewan Ketika bangun Tiba-tiba dia Dikandangin Dan di sekeliling Dia banyak mata Yang memandang Brontak Marah Itulah Ya kan Tapi kalau versi gelinya Boleh juga sih bang Boleh juga sih Tugas monark lainnya Berniat untuk Membunuh Mothra Membunuh Silaman air garam Namun Emma Menahannya Dia memutuskan Untuk menanangkan Mothra Mothra Bikin Yaitu Orca Dikiranya apa Kacing Untuk menarik perhatian Serta mengubah Perilaku Para monster Titan Jadi Yang tadinya marah Bisa dibikin tenang Emma segera Menyalakan Orca Dengan sedikit Keseran sidik Jadinya Emma berhasil Membuat Mothra Tenang Dan berasa aman Gak lama kemudian Kelompok Eko teroris Yang dimimpin Alan Jonah Datang Membasmi Para petugas monark Alan ini Mantan kolonel Angkatan Darat Inggris Yang mempunyai visi Memulihkan bumi Dengan cara Membangkitkan Monster prasejarah Kemudian Kelompok Alan Menculik Emma Dan Madison Beserta Perangkat Orca Beberapa jam kemudian Mack Russell Yang sedang memotret Belalang riba Di hutan Colorado Didatangi oleh Pesawat monark Membuat belalang Incarannya Lari terpilih-pilih Kemudian Kemudian Dr. 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 Dan Sam Coleman Keluar dari Pesawat Mendatangi Mack Saat Diketiaman Mack Zerizawa Mengupakan Bahwa Emma Dan Madison Berusaha Diculik oleh Kelompok Teroris Yang dipimpin Oleh Alan Jonah Zerizawa Meminta Mack Untuk Membantunya Melacak Emma Yang telah Membawa Orca Jika Orca Di tangan Yang salah Pasti Dunia Akan Hancur Awalnya Mack Menolak Karena Ia Benci Kepada Godzilla Yang telah Merenggut Setelah Diiming-imingi Pijit Gratis Setelah itu Mack Dibawa Ke pos Luar 51 Morak Bermuda Bisa Ilmu Saat Semua Ilmuwan Merencanakan Menemukan Orca Mack Yang juga Mantan Karyawan Monarch Meminta Dokter Zerizawa Untuk Membunuh Godzilla Serta Monster Lainnya Agar Orca Tak Berguna Namun Hal Tersebut Ditolak Oleh Zerizawa Karena Godzilla Berada Di Pihak Monarch Sementara Emma Dan Madison Dibawa Alan Ke Pos Luar 32 Antartika Alan Menyuruh Pasukannya Untuk Keluar Terlebih Dahulu Lalu Membunuh Semua Petugas Setelah Semuanya Beres Mereka Memasuki Pos 32 Dimana Alan Ini Bencana Untuk Membangkitkan Musuh Bebunyutan Godzilla Yaitu Ghidorah Kita Kembali Ke Pos 54 Dimana Para Petugas Monarch Didatangi Godzilla Mack Meminta Petugas Untuk Membuka Jendela Dan Terlihat Godzilla Sedang Berenang Ke Arah Mack Gak Cuma Berenang Godzilla Juga Nge Prank Petugas Monarch Disini Mack Merasakan Sesuatu Dari Godzilla Seperti Getaran Di Dada Kemudian Mack Meminta Petugas Untuk Memperlihatkan Rute Godzilla Dimana Rute Yang Akan Dilalui Godzilla Bakal Berujung Ke Antartika Tepatnya Di Pos 32 Mack Menduga Kalau Godzilla Mendapatkan Frekuansi Dari Orca Yang Emma Bawa Langsung Saja Mack Serizawa Dan Yang Lainnya Pergi Ke Pos 32 Antartika Sementara Pasukan Allen Telah Memasang Peledak Di Setiap Dinding Es Yang Melapisi Hidora Hidora Mendeteksi Bahwa Pasukan Monarch Akan Datang Kemari Ia Langsung Mempersiapkan Penyerangan Saat Monarch Dan Militer Memasuki Pos 32 Militer Yang Maju Duluan Diserang Oleh Pasukan Allen Disini Mack Melihat Madison Dan Emma Sedang Ditahan Ia Langsung Bergegas Menghampiri Keluarganya Saat Mack Bertemu Emma Dan Madison Ia Langsung Meminta Madison Berjalan Menghampirnya Namun Emma Tanpa Alasan Yang Jelas Menekan Tombol Peledak Membuat Diting Lapisan Ghidora Hancur Emma Madison Dan Pasukan Allen Berhasil Keluar Dari Pos 32 Oh Iya Anaknya Ya Ada Anaknya Kenapa Mungkin ada Bermot Gimana Kali Membangkitkan Ghidora Dengan Perangkat Orca Sementara Mack Dan Pasukan Lainnya Berusaha Menghindari Dari Amblas Pos 32 Setelah Pos 32 Amblas Emma Membangunkan Ghidora Dengan Perangkat Orca Saat Itu Juga Ghidora Mulai Menampakkan Diri Membuat Mack Dan Lainnya Dengar Gidora Mack Dan Yang Lainnya Segera Berlari Menuju Pesawat Sementara Pasukan Militer Yang Di Belakang Mati Terkena Semburan Ghidora Kemudian Ghidora Mengampiri Pesawat Mona Dan Menyundul Nyundul Saat Itu Juga Godzilla Pucu Dari Bawah Es Ghidora Dan Godzilla Pun Bertarung Para Penumpang Pesawat Monarch Kini Memilih Keluar Lalu Berlari Menghindari Pertarungan Saat Itu Juga Mereka Melihat Godzilla Mengeluarkan Gaspertus Ke Arah Ghidora Namun Ghidora Berhasil Menghindar Dan Menyerang Balik Godzilla Serta Mendorongnya Ke Amblasan Pos 32 Di Saat Graham Meg Dan Yang Lain Yang Berlangi Gidora Hal Tersebut Membuat Serizawa Sok Kegirangan Tidak Lama Kemudian Pesawat Tempur Datang Menebaki Ghidora Ditambah Kembalinya Godzilla Naik Ke Atas Akhirnya Ghidora Memilih Terbang Dan Pergi Setelah Kejadian Tersebut Tim Monarch Kembali Ke Pos 54 Dimana Mereka Ini Mendetiksi Godzilla Sedang Berenang Ke Arah Pos Luar 56 Meksiko Dipastikan Emma Berada Di Sana Untuk Membangkitkan Monster Berikutnya Yaitu Rodan Saat Itu Juga Emma Muncul Di Layar Monitor Dimana Emma Ini Akan Menyampaikan Alasannya Membangkitkan Semua Monster Bersama Ellen Emma Mengungkapkan Bahwa Setelah Adanya Manusia Bumi Monster Hal Ini Membuat Mike Sangat Marah Dengan Kelakuan Emma Setelah itu Ellen Dan Emma Membangkitkan Rodan Walaupun Madison Melarangnya Emma Tetap Membangkitkan Rodan Di Luar Pos 56 Para Warga Dievakuasi Namun Hanya Sedikit Yang Baru Diangkut Menggunakan Pesawat Saat Itu Juga Gunung Meksiko Meledak Dan Rodan 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 Dan Rodan Pun Muncul Rodan Pesawat Tempur Mencoba Menebakinya Namun Rodan Tak Merasakan Sakit Di Kulitnya Rodan Juga Menyapu Bersih Wilayah Penduduk Kota Dan Membunuh Banyak Sekali Manusia Disini Pasukan Monarch Berniat Memikat Rodan Untuk Berhadapan Dengan Ghidorah Yang Sedang Menuju Kemarin Saat Rodan Hampir Mendekati Ghidorah Monarch Berhasil Membuat Rodan Berhadapan Dengan Ghidorah Hal Tersebut Membuat Rodan Dan Ghidorah Bertarung Di Atas Lautan Pertarungan Tersebut Dimenangkan Oleh Ghidorah Laksamanan Stan Menginformasikan Bahwa Ia Sudah Melepaskan Rodal Prototip Yang Bisa Disebut Melcur Oksigen Ke Arah Ghidorah Tampaknya Bakal Membuduh Godzilla Dan Benar Saja Saat Ghidorah Mendekati Pesawat Monarch Dan Akan Menyerangnya Tiba-tiba Godzilla Muncul Menyelamatkan Pesawat Monarch Godzilla Hampir Mengalahkan Ghidorah Dengan Memotek Satu Kepala Ghidorah Namun Rudal Prototip Datang Mengenai Ghidorah Setelah Ledakan Dasar Tersebut Mematikan Makhluk Hidup Sampai Jarak 2 mil Perjam Ghidorah Muncul Dari Dari Bawah Laut Lalu Terbang Ke Atas Gunung Meksiko Sementara Godzilla Detak Jantungnya Melemah Dan Dianggap Mati Ghidorah Termingkring Di Atas Gunung Meksiko Dimana Kepalanya Tumbuh Kembali Seperti Buntut Kadal Sekarang Ia Menjadi Rajanya Monster Yang Dapat Membangkitkan Monster Titan Di Semua Tanpa Prat Di Post 54 Dr. Sen Mengungkapkan Lewat Sejarah Mitologi Dimana Ghidorah Ini Berasal Dari Dunia Luar Tepatnya Alien Yang Masuk Ke Bumi Untuk Menteraform Bumi Sesuai Tempat Tinggal Asalnya Jadi Ghidorah Ini Raja Palsu Dan Bukan Berasal Dari Bumi Sementara Mothra Yang Sudah Menjadi Kepompong Muncul Dan Berubah Menjadi Kupu Kupu Raksasa Dr. Link Menyebutnya Ratunya Monster Mack Yang Berniat Pergi Untuk Mencari Anaknya Melihat Mothra Yang Terbang Menghampiri Post 54 Serizawa Dan Para Petugas Terkagum Melihat Mothra Bersinar Layaknya Lampu Montor Disini Para Ahli Monark Menemukan Bahwa Mothra Sedang Berbicara Dengan Godzilla Kemudian Petugas Mendeteksi Bahwa Godzilla Masih Hidup Namun Sangat Lemah Mack Meminta Zerizawa Dan Militer Untuk Menembakkan Nuklir Ke Godzilla Agar Godzilla Kembali Bangkit Sementara Madison Berniat Untuk Mencuri Orca Ia Berhasil Mengambilnya Lalu Pergi Ke Fine Way Park Dimana Madison Ini Akan Menyiarkan Fekuansi Penenang Untuk Menenangkan Para Titan Tim Penyelamat Godzilla Berangkat Menuju Lokasi Godzilla Dengan Menggunakan Kapal Selam Saat Menyelam Di Kedalaman 500 Kilogram Mereka Terkena Pusaran Besar Yang Menyebabkan Kapal Selam Mengalami Benturan Setelah Itu Kapal Selam Melanjutkan Perjalanannya Dan Menemukan Sebuah Bangunan Kuno Dimana Tembok Tembok Terdapat Ukiran Manusia Yang Menganggap Godzilla Sebagai Dewa Penyeimbang Bumi Saat Memasuki Bangunan Kuno Tersebut Mereka Menemukan Godzilla Yang Sedang Tergeletak Di Inti Radioaktif Bumi Dua Dron Dikerahkan Untuk Mendekati Godzilla Namun Efek Radioaktif Membuat Dron Mati Secara Otomatis Kemudian Dokter Zerizawa Memutuskan Untuk Mengorbankan Dirinya Demi Godzilla Dan Manusia Ia Berangkat Meluju Godzilla Menggunakan Pesawat Kapal Selam Mini Serta Membawa Nuklir Sesampainya Di permukaan Bangunan Kuno Zerizawa Zerizawa Membawa Nuklir Ke arah Godzilla Dan Meletakkannya Di samping Godzilla Setelah Mengaktifkan Nuklir Zerizawa Mengatakan Selamat tinggal Teman besar Kepada Godzilla Nuklir Pun Meledak Setelah Meledak Kapal selam Kembali Ke permukaan Dimana Mike Dan Lainnya Keluar Untuk Menyaksikan Bangkitnya Godzilla Beberapa Menit Kemudian Godzilla Muncul Dengan Pertus Di Punggungnya Disini Godzilla Mengucapkan Terima kasih Kepada Melonak Dengan Bahasanya Sendiri Dan Hanya Saya Yang Bisa Mengerti Bahasanya Emma Baru Menjadari Bahwa Kehancuran Yang Akan Dibawa Gidora Bakal Menimbulkan Kehancuran Yang Lebih Buruk Dari Manusia Kemudian Emma Mengutuskan Pergi Menyelamatkan Anaknya Yang Terancam Diserang Gidora Madison Yang Mengira Frekuensi Penerang Akan Memperbaiki Para Titan Malah Ditatangi Gidora Karena Frekuensi Tersebut Dianggap Penghalang Bagi Gidora Memerintahkan Para Titan Setelah Badai Petir Menyelimuti Baston Gidora Muncul Dan Menyerang Orca Madison Berlari Menghidari Gidora Namun Gidora Berhasil Menemukan Madison Saat itu juga Godzilla muncul Dan terjadilah Pertarungan Di tengah Pertarungan Mack Memimpin Pasukan Militer Untuk Menyelamatkan Madison Gak lama Kemudian Mack Menemukan Orca Yang Sudah Rusak Saat itu Juga Mothra Muncul Membantu Godzilla Melawan Gidora Saat Mothra Menyerang Kembali Gidora Rodan Rodan Muncul Dan Terjadilah Dua Versi 2 Mothra Yang badannya Terlalu Kecil Berhasil Dikalahkan Oleh Rodan Namun Mothra Tak Selemah Itu Ia Menusukkan Sengatannya Kedada Rodan Membuat Rodan Taku Dan Jatuh Gak Lama Kemudian Emma Datang Lalu Mengajak Mack Untuk Mencari Madison Bersama Sama Dengan Dibantu Ilmu Penerawangan Dari Salah Satu Militer Mereka Mengetahui Jika Madison Berada Di Rumahnya Dulu Mereka Segera Menuju Rumah Dan Mencari Madison Yang Habis Terkena Runtuhan Setelah Mencari Mencari Akhirnya Mack Dan Emma Berhasil Menemukan Madison Yang Pinsan Tertindih Tembok Hampir Ada kejadian Yang Ditahun Itu Maksudnya Anak Yang Cowan meninggal Sedangkan Godzilla Yang Pertusnya Melemah Di Cengkiwing Ghidorah Ke Angkasa Kemudian Ghidorah Menjatuhkan Godzilla Setelah Mengamik Peturan Yang Sangat Dasyat Godzilla Lemas Tak Berdaya Dan Motra Yang Dengan Melaman Ghidorah Namun Ghidorah Dengan Mudahnya Membunuh Motra Menggunakan Semburan Petirnya Kepian Dari Motra Jatuh Ketubuh Godzilla Dan Buat Godzilla Mengalami Sawan Ghidorah Mengalami Energi Godzilla Sementara Emma Dan Mike Berusaha Memperbaiki Orca Untuk Menyelamatkan Godzilla Saat Orca Aktif Emma Mengorbankan Dirinya Untuk Membawa Orca Sejauh Mungkir Agar Ghidorah Mengikutinya Saat Pengejaran Ghidorah Berhasil Melumpuhkan Emma Dan Membunuhnya Namun Tiba-tiba Godzilla Bangkit Dengan Kekuatan Barunya Yaitu Pulsa Nuklir Dimana Tubuh Godzilla Sangat Panas Dan Melelehkan Di Sekitarnya Godzilla Mengeluarkan Gelombang Pulsa Nuklir Yang Sangat Panas Membuat Ghidorah Langsung Terbakar Gila Gila Saat Jombang Terakhir Disinilah Godzilla Berhasil Membunuh Ghidorah Dengan Menelehkan Tubuhnya Dan Menghancurkan Kepalanya Setelah Itu Para Titan Datang Memuja Godzilla Seperti Titanus Methusel Sekarang Titanus Bemot Butoh Dan Rodan Yang Punya Ilmu Ramarontek Film Membunuh Gila Godzilla Jadi Raja Para Titan Benar Di Adegan Akhir Kredit Berita Dan Film Monarch Menunjukkan Bahwa Para Titan Membantu Menyembuhkan Bumi Telur Motra Kedua Juga Ditemukan Dan Beberapa Titan Berkumpul Di School Island Sudah Jelas Para Titan Mengajak Kong Untuk Tunduk Kepada Godzilla Namun Gak Tahu Kong Mau Apa Enggak Tunduk Sama Godzilla Di Adegan Pasca Kredit Alan Jonah Membeli Kepala Ghidorah Yang Putus Saat Dilautan Meksiko Film Pun Benar Benar Berakhir Menurut Perawangan Ayam Saya Di Film Godzilla Vs Nanti Awang Mereka Berdua Bertarung Namun Di Pertengahan Film Monster Yang Diprediksi Ghidorah Bangkit Kembali Dengan Bentuk Yang Sangat Mengerikan Para Titan Dan Kong Bergabung Melawan Monster Tersebut Ingat Ini Menurut Penrawangan Ayam Saya Jadi Jangan Mudah Percaya Jikapun Benar Berarti Ayam Saya Bukan Ayam Biasa Oke Itulah Alcita Film Godzilla King Of The Monster Semoga Kalian Terhibur Alcita Yang Saya Bawakan Pesan Yang Bisa Kita Ambil Dari Film Ini Kian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Jadi intinya adalah Ini adalah Perang para monster Perang para titan Yang dimana Ingin mencari Satu Yang Terkuat Di antara Para titan Di antara Para monster Dan akhirnya Dimenangilah oleh Si Godzilla Yang benar Asli Dari Bumi Katanya Dan pesan saya Dari film Dari film Ini Adalah Nggak lucu Juga Kalau untuk Saya ingin Saya ngomong Bisa Si admin Itu Bisa Untuk Membuat Kita Terdengang Terbawa Dan dengan Bahasa Spiritus Ya Oke Menteri selanjutnya Lu tunggu lagi Kira-kira Gue akan Raksikan lagi Pilihan Lepas selanjutnya Gue juga Udah Nggak bisa Memang Lepas lagi Jangan lupa Subscribe Dan Lepas Lanjutnya Lanjutnya Diaturkan Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Gua Sari S.D.J. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax